Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Farul Farul Ini adalah bunga kuping gajah Ataupun tanaman bunga kuping gajah ya Apapun namanya itu bukan masalah Yang penting teman-teman yang masih pemula Yang ingin merawat ataupun ingin menanam Membudidayakan juga bunga kuping gajah seperti ini Yang terjadi biasanya ya setelah kita tanam Karena siapapun bisa menanam bunga ini ya Bunga kuping gajah Namun yang terjadi adalah setelah kita lakukan perenaman Satu bulan dua bulan kemudian Maka daunnya akan menguning Kalau kuningnya satu daun atau dua daun bisa kita buang Tapi kuningnya lebih daripada separuh ya Nah yang pertama kita lihat dulu media tanamnya seperti ini Nah media tanamnya ini tak ubahnya seperti kalian Nanama glonema ya Yang penting dia gembur Boleh gunakan sekam, arang sekam, campur tanah Campur kotoran hewan juga enggak masalah Itu terserah pada teman-teman semuanya ya Apa yang kalian punya maksud saya ya Yang penting dia harus gembur Nah ini juga ada yang masih kecil-kecil ya Enggak ada daun yang kuning Untuk media tanam juga sama seperti ini Cuma ini saya enggak campur tanah Kalau yang tadi itu campur tanah Kalau ini enggak Jadi apapun media tanamnya itu terserah kita saja ya Terserah cara kita melakukan perawatan Untuk perawatan tanaman bunga kuping gajah ini Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya Untuk menghindari kuning daun yang pertama sekali Kalian sediakan itu obat pembasmi jamur ya Untuk kuning daun juga ya Saya sebutkan saja seperti antrakol ya Saya sering gunakan antrakol Tetapi antrakol itu kita gunakan Sebelum hama datang Sebelum daunnya menguning Nah walaupun daunnya bagus Setelah ditanam ya Setelah pulih Maka terus saja lakukan penyemprotan Dengan obat antrakol Nah kalau seperti ini lain lagi ceritanya ya Ini bukan kuning Ini dimakan ulat Jadi silakan gunakan racun ulat Tapi itu bukan masalah lah Kalau ulat ya Yang bermasalah adalah kuning daun Jadi ini sangat sulit sekali Nah jadi kuning daun bunga kuping gajah ini Bukannya disebabkan oleh hama saja ya Tetapi bunga ini Dia sangat-sangat tidak tahan terhadap Paparan sinar matahari secara langsung ya Nah buat teman-teman yang masih pemula Biar daunnya tidak kuning Coba teman-teman letakkan di tempat yang teduh ya Jadi ini benar-benar sedikit saja Bunga kuping gajah ini memerlukan sinar matahari Kalau bisa pagi hari saja ya Sekitar 1 jam Ataupun kalau bisa saya sebutkan ya Dalam bahasa yang muda Itu hanya bias cahaya saja ya Kalian boleh letakkan di bawah teras Di bawah pon-pon seperti ini ya Jadi hanya ini saja rahasia Menanam bunga kuping gajah ya Supaya tidak kuning daun Mungkin saja pendapat saya berbeda ya Dengan di tempat lain ya Teman-teman juga mungkin lihat di tempat lain Jadi tidak sama pendapat saya dengan yang orang lain ya Karena saya fokus ya Kita menanam bunga Tetapi bagaimana caranya kita meminimalkan ya Penggunaan obat kimia yang berlebihan ya Karena itu tidak bagus untuk lingkungan Dan tidak bagus untuk diri kita juga Terima kasih